Halo Jakmania, kembali lagi di channel AIM Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta mendapatkan keuntungan jelang laga menghadapi Borneo FC, meski harus bermain tanpa salah satu pemain asingnya, tapi Thomas Doll yakin anak asuhnya mampu meraih poin di laga menghadapi sang pemuncak klasemen sementara Liga 1. Bukan karena faktor pemain, namun Thomas Doll sangat senang, karena Persija Jakarta akan bermain di stadion yang sangat luar biasa. Dimana macan kemayoran akan menghadapi Borneo FC di stadion Batakan Balikpapan, tentu stadion ini memiliki kualitas yang sangat baik, dan Thomas Doll pun memuji kualitas stadion tersebut. Dan dia pun percaya, anak asuhnya akan tampil lebih baik jika bermain di lapangan dengan kondisi rumput yang begitu indah. Tentu ini akan menjadi keuntungan Persija, karena macan kemayoran selalu menerapkan permainan dari kaki ke kaki, tentu aliran bola akan lebih mudah jika bermain di lapangan yang memiliki rumput yang bagus. Selain itu, stadion ini bukan kandang dari Borneo FC, tentu macan kemayoran akan diuntungkan, karena Borneo pun terpaksa terusir dari kandangnya untuk menjamu Persija di lanjutan BRI Liga 1. Satu hal lagi, nampaknya di laga ini Thomas Doll akan mencoba duet Rio Matsumura dan Gustavo Almeida di lini depan. Duet ini terbukti cukup baik di laga uji coba sebelumnya, tentu banyak juga Jakmania yang berharap, Gustavo Almeida bisa tampil penuh, dan mampu mencetak gol untuk mengantarkan Persija meraih kemenangan di laga yang sangat penting ini. Semoga rencana Thomas Doll untuk meraih poin di kandang Borneo FC bisa terlaksana, dan para pemain Persija pun bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh sang pelatih. Terima kasih telah menonton!